Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soli dan soliha Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillahirrohbilalamin Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI Dan insyaallah pada pembelajaran kali ini Kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita Pada pertemuan sebelumnya Yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar Marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita Pada pertemuan kali ini Dengan membaca doa sebelum belajar Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa ruzukni fahma Amin Pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menyampaikan kepada soli dan soliha Bahwasannya Iman kepada Rasul Allah Adalah percaya Dan yakin Bahwa Rasul-Rasul Allah itu Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperintahkan Untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Dan Bapak juga sudah menjelaskan Bahwasannya Makna dari Esa adalah tunggal Bukan satu Dua Tiga Ataupun empat Dan insya Allah Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyebutkan Atau menjelaskan Tentang Nama-nama Nabi dan Rasul Allah Jadi Bapak minta Kepada semua soli dan soliha Untuk benar-benar Fokus Menyimak video Pembelajaran Pada pertemuan kali ini Baiklah nak Silahkan soli dan soliha Simak penjelasan dari Bapak berikut ini Iman kepada Rasul-Rasul Allah Berarti Percaya dan yakin Akan adanya Rasul-Rasul Allah Apabila Rasul-Rasul Allah itu tidak ada Apa yang mau kita yakini Jumlah Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangatlah banyak nak Dan hanya Allah sajalah Yang mengetahui jumlah pastinya Akan tetapi Ada 25 Nabi dan Rasul Yang wajib kita ketahui Dan wajib kita yakini keberadaannya Siapa saja sih Nama-nama dari ke-25 Nabi dan Rasul tersebut Nah tentu Solih dan soliha Sudah mengetahui Sebagian nama Dari Nabi dan Rasul tersebut Sekarang Tolong perhatikan ya nak Nama-nama Nabi dan Rasul Yang akan Bapak sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surat Ghafir Ayat 78 Walakad arsalna rusulam min qabalika minhum man qususna alayka wa minhum man nam naqusus alayka وما كان liriギ haini وما كان lirasul أن يأتي بآية إنا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قدي بالحق وخسر هنالك المبطلون Yang artinya dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu Dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu Tidak ada seorang rasul membawa suatu mu'jizat kecuali seizin Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila telah datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semua perkara yang telah diputuskan dengan adil Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil Surat Gofir ayat 78 Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua Bahwasannya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rasul Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat atau mengutus Nabi dan Rasul yang lainnya Yang memiliki tugas untuk mengajak seluruh umat manusia bersama-sama berbondong-bondong menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita semua bahwasannya Setiap rasul itu pasti membawa mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala Membawa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diyakini dan dijalankan oleh seluruh umat yang beriman Karena tidak ada rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa membawa mu'jizat Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sepatutnya meyakini dan menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan kita yakini Itu ada 20 lip 25 Lalu siapa saja sih pak nama-nama dari ke 25 Nabi tersebut Kalian pasti ingin tahu dong Kalau kalian benar-benar ingin mengetahui silahkan simak video berikut Mengenal nama Nabi kita Salawat diutamakan Sahabat ayo diingat Nabi Adam sampai Muhammad Allah muliakan Nabi menjamin surga Adam, Iblis, Nuh, Put, Soleh Ibrahim, Lut, Ismail Isyak, Yakub, Yusuf, Ayub Suat, Musa, Harun, Zulk, Ifli Daud, Sulaiman, Ilyas Ilyas, Sayyum, Zakat, Iyak Nabi Yahya, Nabi Isa Muhammad Al-Mustafa Mengenal nama Nabi kita Nabi Adam sampai Muhammad Sahabat ayo diingat Salawat diutamakan Alhamdulillah Allah muliakan Nabi Menjamin surga Adam, Iblis, Nuh, Put, Soleh Ibrahim, Lut, Ismail Isyak, Yakub, Yusuf, Ayub Suat, Musa, Harun, Zulk, Ifli Daud, Sulaiman, Ilyas Ilyas, Sayyum, Zakat, Iyak Nabi Yahya, Nabi Isa Muhammad Al-Mustafa Itulah ke-25 nama Nabi dan Rasul Yang wajib kita ketahui Dan wajib kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita semua Untuk selalu mengikuti ajaran Para Nabi dan Rasul Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga menjelaskan Bahwa jumlah Nabi dan Rasul Itu sangatlah banyak Sebagian ada yang Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan di dalam Al-Quran Dan sebagian lagi Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan Akan tetapi kita semua Tetap wajib untuk meyakininya Semoga kita semua terhitung Kedalam golongan hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Yang senantiasa meyakini Serta melakukan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan melalui Para Nabi dan Rasulnya Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah nak Mungkin hanya itu penjelasan Yang dapat Bapak sampaikan Semoga dapat kalian fahami dengan mudah Dan dapat kalian amalkan Di dalam kehidupan sehari-hari Marilah kita akhiri Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Dengan bersama-sama membaca Lafad Hamdalah Dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa angta Astaghfiruka wa atubu ilaih Bapak akhiri Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh